Kepolisian daerah Sulawesi Utara telah melaksanakan operasi kewilayaan Patu Samrat sejak 21 November hingga 30 November 2019 mendatang. Operasi Patu melibatkan 69 personil Polda Sulawesi Utara dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Polres. Masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan serta surat-surat saat akan melakukan aktivitas keluar rumah. Kita sudah mulai melaksanakan, menggelar pelaksanaan operasi Patu sejak kemarin tanggal 21 November sampai dengan 30 November. Jadi operasi Patu ini berlangsung selama 10 hari. Yang kita libatkan kurang lebih ada sekitar 69 personil dari Polda Sulawesi Utara. Operasi Patu ini sendiri juga digelar serentak, jadi melibatkan beberapa Polres yang ada di jajaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.